halo 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 Hai kita langsung saja di bagian depannya sendiri dia lampunya jadi di sekeliling bagian sininya itu dia nyala bagiannya dan untuk lampu ininya dia ada empat nah bisa dilihat seperti ini Hai dan di bagian Hai dudukan platformer dia sudah dikasih Chrome namun dia di nyatuin ke bau sparkboard depannya ini bukan cat ini hanya stripping ya kalau dilepas ini masih tetap polos Hai dan dia masih menggunakan jari-jari Hai karena ini mempertahankan klasiknya ya tapi disini dia sudah menggunakan ukuran dan ban depannya itu 317 ya untuk bagian depannya Oh ini lumayan kayak motornya kecil sih motornya kecil banget kelihatannya kecil dengan ukuran ban segede itu Hai tampilan depannya seperti ini Hai wawak disini lampu depannya sudah LED semua termasuk lampu sen dan ini lampu sennya sangat-sangat lunak ya jadi tidak rawan patah Hai dan bagian speedometer nya dibuat kecil seperti ini Hai lanjut kita ke sisi bagian kanan di bawah sini di bawah sini dia terdapat klakson bagian depannya Hai nih masih desain jadul ya karena mempertahankan klasiknya dia masih menggunakan kabulator dan engkau seperti ini kenal potnya dibuat hitam ya semuanya Hai dan disini dia menggunakan kabulator Hai pejet 26 ya kabulator orinya itu pejet 26 Hai dan dibagian head sini ini jisya ya Aisnya itu gua ada Aisnya kesini Hai dan baud ini sudah dikasih baud L apa ini klasik banget ya motornya sesimpel ini Hai dan untuk bagian step belakangnya dia masih dikasih besi bulat dengan dicat warna hitam namun ini bisa dilepas ya ini tidak mati ini bisa dilepas ini bautnya dari sini ke sini ini aman bisa dilepas kalau yang teman-teman tidak suka bisa dilepas juga nih bisa diganti atau maket yang lainnya Hai dan bagian aram pun juga dia masih menggunakan besi bulat Hai masih khas banget jadulnya itu Hai untuk soblekernya sendiri dia disini ada tabungnya tapi kayaknya tidak bisa di-setel ini Hai dia bisa di-setelnya cuma buat putar-putaran sini saja kalau untuk anginnya dia tidak bisa di-setel Hai dan untuk tabungnya sendiri dia disini dikasih warna krum ya untuk bagian ininya dan atasnya itu silver Hai saat di bagian Hai di sistem pengreman belakang dia masih menggunakan rem tromol ya kalau untuk depannya kan harus sudah cakram tapi kalau menurut gua di motor ini ada yang lucu ya dan lucu sangat-sangat unik gitu ya kalau menurut gua ini ban depan sama belakang itu tipe bannya beda di belakangnya tipe bannya seperti ini sedangkan kalau untuk depan sendiri dia modelnya seperti ini Hai ya mirip-mirip sih cuma ini iya kayak berasa nanggung banget ya kenapa enggak dibuat satu tipe gitu untuk ukuran bannya ini sangat-sangat lucu ya jadi tipe ban depannya apa belakangnya apa ini padahal motornya baru ya sangat-sangat lucu ya kalau menurut gua gue Hai dan di bagian belakangnya sendiri dia lampu belakangnya dibuat bulat kecil Hai dan sennya ini sangat kecil tapi aman atau kalau untuk sennya itu rawan patah ya ini karena dibuatnya dari karet ke jadi aman-aman aja dan joknya juga disini ada kalau nggak boncengan kita bisa pasang ini tapi kalau kita mau boncengan ini bisa dilepas dan joknya seperti ini panjang nyampe ke ujung sininya nah saja itu masih bisa dilepas Hai lanjut kita ke bagian dan kirinya di sini dia menggunakan ukuran gear belakang ukuran 40 dan rantainya sendiri 428 H Hai dan kalau untuk yang orangnya dia bagiannya ada barcode-nya ada nomornya disitu seperti ini Hai untuk gantungan step juga dia sangat-sangat simpel ya jadi sistem stepnya itu dia masih ke baut arm ya tidak ke mesin jadi lebih enak aja di bagian mesinnya itu kayak terasa kayak terasa motor jadul ya jadi masih kosongan Hai di sisi kirinya seperti ini Hai bagian tanknya sendiri dia ada lengkungan seperti ini Hai tapi ini bukan cat ya ini stiker di luar ya ini stikernya kalau kita kletek juga ini jadi polos warnanya harusnya ini di dikasih di dalam ya kayak motor motor Hai klasik-klasiknya jangan dikasih di luar kayak gini soalnya ini pasti rawan kalau misalkan kita orangnya misalkan bisa dicopot juga ini untuk tutup-tutup tanknya sendiri dia seperti ini sangat-sangat model jadul Ayo kita kebagian speedometernya speedometernya juga dia masih analog ya pulang analog ada digital-digitalnya karena desainnya itu cover racer sangat jadul untuk hang gripnya sendiri dia disini sudah dikasih bandul dengan warna hitam Hai hang gripnya seperti ini Hai Nah untuk saklar kirinya sendiri dia disini ada Hai lampu jauh dekat dan disini terdapat tombol sen dan klakson nah di bagian kanannya sendiri dia ada stop engine sama ada lampu hazard segitiga ya disini Hai dan disini tombol starter dan setangnya seperti ini Hai jadi boleh speedometernya dibuat miring seperti ini bulat ini tutup kunci kontak Hai untuk asho blacker depannya sendiri dia masih kecil tapi dia sudah dilengkapi dengan penutup disini Hai ini penutupnya langsung masuk ke sini ya jadi ini lumayan rapi sih segini Hai dan disini ada mata kucingnya juga samping kiri kanannya Hai dan sistem pengeremannya sendiri dia masih menggunakan single-piston Hai Hai desainnya ala-ala jadul banget ya satu piston seperti ini dan pelaknya dikasih warna hitam Hai tadi dia seperti ini dan ini CC-nya 152 ya lumayan Hai lumayan gede sih Hai dan untuk sukabumi sendiri dia otr-nya di angka 26 juta 950 ya Hai untuk sukabumi Hai dan cicilannya itu di angka 1 juta seratusan dan 35 bulan dp-nya di empat jutaan Hai kalau segini harganya sangat-sangat terjangkau ya untuk cc kelas katakanlah cc 150 Hai cc segitu sangat-sangat terjangkau di harga 27 jutaan ya 727 juta kurang 50.000